Raihan remaja berusia 15 tahun yang tenggelam di sungai Wais kampung kecamatan Sukaharjo Pringsewu Senin sore ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Jenazah ditemukan setelah sekitar 20 menit pencarian yang dilakukan oleh warga, petugas, BBBD dan aparat keamanan Korban sebenarnya sudah bisa berenang, korban justru tak selamat saat berusaha menolong temannya yang tenggelam saat bermain dan mandi di sungai Korban setelah berhasil menolong malah tenggelam Korban berhasil kita temukan itu 20 menit kemudian yang berjarak sekitar 10 meter dari lokasi awal tenggelam Setelah kami temukan dan berikan pertolongan kemudian diperiksa oleh tim medis Menyatakan bahwa korban sudah dalam kondisi meninggal pada saat ditemukan Jenazah Raihan sempat dievakuasi ke Puskesmas sebelum diantarkan ke rumah duka di desa Sinarwaya, kesamatan Adiluwi Pringsewu Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu Letusan tembakan ke udara menghentikan upaya pelarian Sahrudin saat polisi sektor Soekarame Bandar Lampung Menggerebek rumahnya di desa Gunung Sugih Besar Lampung Timur Senin siang Upaya kabur dari sergapan polisi gagal karena rumah tersangka yang dikelilingi pagar Sengkelah di Kepung Pria burunan kasus pencurian sepeda motor ini pun ditangkap tanpa perlawanan Dari hasil interogasi polisi tersangka memiliki kemampuan membobol kunci sepeda motor dalam waktu sangat singkat Kurang dari satu menit tersangka dengan mudah membobol kunci motor yang diincarnya Saat mencuri tersangka dibantu oleh seorang temannya bernama Syukur yang telah lebih dulu ditangkap Sahudin ditangkap setelah sempat burun selama 8 bulan karena mencuri motor di wilayah pertokohan di Sukarame Bandar Lampung Pada akhir Desember 2020 lalu Meski mengaku baru satu kali mencuri motor Namun polisi tidak mempercayainya begitu saja dan akan mengembangkan kasus ini berikut memburu penadahnya Robby Laste melaporkan dari Bandar Lampung Dua bandar narkoba ditangkap setelah motor tersangka diadang oleh polisi di jalan lintas Sumatera Gunung Sugih Lampung Tengah Senin malam Keduanya ditangkap tanpa melakukan perlawanan Keduanya bernama Henry berusia 34 tahun dan pacarnya bernama Eva Warga desa Indra Putra Subing kecematan terbanggi besar Lampung Tengah Proses penangkapan diwarnai isak tangis tersangka Eva Saat digeledah polisi menemukan satu bungkus sabu-sabu siap edar di kantong celana tersangka Henry Narkoba itu disembunyikan di dalam bungkus rokok Kenapa pelaku tidak berhenti malah menambah kesempatan Kemudian pas kami berhasil amankan pelaku Kami dapatkan barang bukti sabu dengan berat sekitar 2 gram Kemudian dari jangka tersebut kita amankan diorang pelaku yaitu seorang pelaku laki dan seperempuan Penyelidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok serta pembeli narkoba dari tersangka Henry dan Eva Atas perbuatannya pasangan sejoli ini terpaksa harus terpisah dalam waktu yang lama karena berada di penjara yang berbeda Hukuman atas pelanggaran pengedaran narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara kini telah menantinya Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah Dua pria pengedar obat keras yang disalahgunakan sebagai narkoba ditangkap Polres Lampung Utara pada Senin siang Tersangka bernama Rizky Rijaya Tamin dan Rangga Wijaya, keduanya warga Kota Bumi Selatan Mereka ditangkap karena menjual obat merk Esilgan dan Aprazolam Kedua obat itu merupakan obat penenang dan penahan rasa sakit yang biasa diberikan dokter untuk pasien usai menjalani operasi Peredarannya harus menggunakan resep dokter dan hanya dijual di apotek Penyimpan dan penjual psikotropika kami langsung melakukan pengeledahan dan kami dapatkan barang bukti psikotropika di rumahnya Barang bukti sendiri bang? Barang bukti yang kami amankan sebanyak 71 putir psikotropika dengan jenis Esilgan dan Aprazolam Tersangka mengaku obat yang disalahgunakan sebagai narkoba tersebut diselundupkan dari Jakarta oleh seseorang yang kini masih buron Baru jalan 2 minggu Dapat dari mana? Dari Jakarta Siapa itu? Namanya King Orang Jakarta ya? Iya Berapa paket kamu beli itu? Belinya 20 Berapa itu? Harganya Hasilgannya 300 Pada kasus ini polisi menjerat tersangka dengan pasal 196 Junto 197 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Ancamannya 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah Ardio Habam laporkan dari Lampung Utara